Sebuah gedung karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur terbakar. Orang tua siswa dan guru berjibaku menyelamatkan dokumen penting dan membuat pembelajaran sekolah dialihkan. Sebuah gedung karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Lokasi karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri 02 Pangongangan membuat pihak sekolah dan wali murid meevakuasi dokumen penting dan peralatan sekolah. Karena lokasinya sangat lebat, ganteng dengan temboknya ke sekolah. Jadi cukupnya harus kita selamatkan. Kemudian anak-anak bisa kita evakuasi semua. Api baru bisa dipanamkan satu setengah jam setelah enam menit mobil pemanam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran gedung karaoke ini karena saat kejadian kondisi gedung sedang kosong. Sedangkan penyebab kebakaran ini diselidiki polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu, FNDI News melaporkan.